Yo what's going on guys, balik lagi bareng aku disini Hilmon Motovlog Jadi hari ini aku bakalan nyobain kenal pot teresuit di motor irock Jadi ini cuy barengnya Jadi kayak gini ya, jadi ini bahannya karbon asli Dan ini kondisinya udah kayak gini ya Jadi ini ada beberapa resin yang udah ngangkat Jadi looknya kayak jamuran gitu Tapi it's okay, ini jadi aku dapet dari tukeran sama temenku ya cuy Jadi ini tuh sebenernya kenal potnya si Fado yang pernah aku review and makenya Jadi ini kenal potnya basicnya punya R25 Jadi dia punya R25 di rumah, kenal potnya pake ini cuy Nah jadi dan ini kenal potnya dipinjem sama si temenku si Gossan Si Vespametic itu cuy Jadi ini dia pengen tuker sama kenal potku ya Yang adem Jadi ini sekalian aku cobain juga Jadi sekalian aku review ya kan cuy Jadi disini karbonnya karbon asli ya Dan ini untuk bracketnya kayak gini Ini bracketnya juga karbon Jadi ini bener-bener keset banget ya Jadi kenal potnya itu kan biasanya butuh fire disini ya Nah karena ini udah karbon Jadi kalo tanpa fire pun ini udah keset banget cuy Jadi gak takut lagi kalo misalkan amit-amit kenal potnya merosot ke keluar, lepas maksudnya ya Jadi ini juga karbon juga cuy Ini lumayan kuat bahannya Kan karbon juga ya Ini dry carbon deh kayaknya Iya dry carbon ini Carbon asli Kalo yang ini lapis deh kayaknya Lapis kalo enggak ya dry carbon Pokoknya bahannya bagus banget Stainless ya kayaknya Cuma ini gak bakal karatan karena ini stainless mungkin ya Jadi ini yang dove Ini kalo misalkan diliat-liat ini bentuknya kayak proliner cuy Bener-bener kayak proliner Jadi karena ini suaranya berisik ya Jadi di dalamnya itu sama si Fado dikasih kayak semacam saringan cuy Bentar Nah kayak gini cuy Jadi ini kayak semacam kayak lancip ya cuy Lancip terus dimodif Jadi ini kenal pot revitnya udah dimodif cuy Nah Kalo kalian bisa liat tuh kayak gini Nah kayak gitu Kayak semacam ada saringan kayak semacam DB killer Kalo di belakang penampakannya kayak gini cuy Nah ini tuh hampir sama mirip-mirip kayak kenal pot R9 Misano Jadi ini gak terlalu keras lagi Tapi tetep sih Suaranya tetep nyaring sih Nah ini ada tulisan nih Speed Technology Jadi di rest speednya ini ada kayak tulisan semacam laser Speed Technology cuy Jadi oke Daripada kelamaan langsung aja kita pasang cuy Nah ini udah terpasang aja cuy Jadi ini looknya kayak gini Kalo dari samping Agak lumayan Cuma ini mungkin cocoknya di motor sport Kalo motor aerok mungkin kurang sedikit berisi ya Jadi ya gini lah Tapi kalau misalkan ini sedikit Sedikit lebih panjang Ini cocok cuy Di motor aerok Jadi kita langsung cobain soundnya cuy Nah kan Kalo gini nah udah dicabut sensor Sender samping Jadi bisa langsung di starter Sender oke jadi kurang lebih kayak gitu suaranya jadi ini emang keras banget ya kenceng banget jadi ini mungkin nggak bakal nggak bakal aku pakai dalam jangka waktu panjang bakal aku tukerin lagi ya karena ini emang terlalu keras cuy oke guys jadi mungkin segitu dulu ya dari aku jadi tunggu aja project-project selanjutnya dari si Roxanne ini jadi thank you for watching I'm Hilmon Montofluxen out bye you